Sobat waras, di mana ada pengikut iblis, pasti di situ akan ada kekacauan, ada kehancuran, dan di situ pasti ada kebencian terhadap orang yang berbeda dengan para pengikut iblis ini. Oke, jumpa lagi dengan Pafin88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasah. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan anda dari dosa kotor dan maut. Hanya Yesus yang bisa bebaskan anda dari api neraka menyala-nyala dan memberikan kepada anda hidup yang kekal. Sorga yang kekal hanya dianugerahkan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Dan Kristus itu satu-satunya jalan yang diberikan langsung oleh Allah kepada manusia. Allah tidak menyediakan jalan apapun. Allah hanya menyediakan satu jalan. Dan jalan itu melalui firmannya yang hidup, yang telah mengambil rupa seorang manusia, yang telah mati di atas kayu salib, tetapi telah bangkit dari kematian dan telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dialah Yesus. Dan dia berkata, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada di situ pun kamu berada. Jadi, sobat waras, di luar Yesus, anda pasti binasa. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan yang lurus ke sorga, kecuali lewat Yesus. Yesus berkata, akulah jalan. Jadi, anda yang sedang bingung-bingung cari jalan yang lurus, cari jalan keselamatan, Yesus mengatakan, akulah jalan. Dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak di sorga, kalau tidak mulai aku. Amin. Puji Tuhan. Ya, sobat waras, puji Tuhan. Kali ini kita akan bahas, ya. Beberapa waktu lalu, sebenarnya berita ini sudah beberapa hari lalu, tapi saking banyaknya tema yang akan kita bahas. Dan baru malam inilah saya berkesempatan untuk membahas ini. Yaitu, dua gereja sudah diincar, ingin dibom. Bahkan itu bunuh diri oleh pelajar SMA di Malang, Jawa Timur ini, kawan-kawan. Ya. Bagaimana informasi lengkapnya? Langsung saja kita simak. Ini dia informasinya. Pelajar SMA di Malang ingin lakukan bom bunuh diri. Ditangkap Densus 88. Dua gereja sudah diincar. Kita ucapkan dulu bravo, bravo, bravo. Kepada Densus 88. Luar biasa, ya. Saya support dan dukung Densus 88. Dan Densus 88 ini sangat dibenci, ya. Oleh para pengikut-pengikut iblis. Yang ada di Indonesia ini, kawan-kawan. Ya. Dan siapapun mereka yang mencidensus, ya. Mereka itulah para pengikut iblis. Kami 1 Agustus 2004. Ini dia. Dimuat oleh Tribun, ya. Depok.com. Pelajar SMA berinisial HOK umur 19 tahun di Batu Malang, Jawa Timur. Ditangkap Densus 88 antiteror, Rabu 31 bulan 7, 2024. Ya, please dong di spill. Apa agamanya dong? Spill dong apa? Ini pengikut iblis atau apa ini? Ya. Ya, kalau yang begini-begini mereka nggak berani spill, kawan-kawan, ya. Mereka takut, kawan-kawan, ya. Pelajar SMA yang simpatisan daulah islamia. Oh, simpatisan. Simpatisan. Ya, ternyata daulah islamia. Ya, anda bisa tebak sendirilah apa agamanya. Ya, lalu dia ini berencana melakukan bom bunuh diri di dua rumah ibadah di Malang, Jawa Timur. Ya, kasihan, ya. Mereka itu selalu mengincar gereja. Mereka itu selalu mengincar tempat-tempat orang menyempat Tuhan yang benar, ya. Tuhan yang benar itu, ya. Mereka selalu mengincar para pengikutnya rumah ibadahnya kawan-kawannya. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang memberi pengampunan dosa. Tuhan yang memberikan hidup yang kekal itu, ya. Ialah Yesus Kristus. Lalu, dan susah lapang antiteror Polri menangkap seorang pemuda berstatus pelajar berinisial HOK-19 dalam kasus tindak pidana terorisme di Jalan Langsep, Batu Malang, Jawa. Karop Penmas Divisi Humas Polri, Brikjen Trunoyodudo, Wisnu Andiko menjelaskan HOK ditangkap di Jalan Langsep, Batu Malang, Jawa Timur dalam kasus tindak pidana terorisme. Dia ditangkap pukul 19.19 PIB. HOK ternyata ingin melancarkan aksinya dengan menggunakan bahan peledak Ujar Trunoyodudo pada Kamis, tanggal 1 Agustus 2024. Tersangka berdasarkan hasil penyelidikan diketahui berencana melakukan aksi teror bom bunuh diri dengan menggunakan bahan peledak jenis TATP. Triaceton Triperoxid, katanya pelaku Tutur Trunoyodudo berencana melakukan bom bunuh diri dalam 2 rumah ibadah di Malang, Jawa Timur. Dari pelaku Udus 88 menyinta beberapa barang bukti, diantaranya adalah bahan kimia. Kasiannya masih anak-anak di bawah umur ya. Tapi kok punya, ya itulah kalau sudah didoktrin dengan agama setan, ya itulah kelakuannya kayak setan kawan-kawan ya. Selanjutnya, mengamankan tersangka dan barang bukti. Melaksanakan penggeledahan di tempat tinggal tersangka. Dan melakukan interogasi dan pengembangan ya. Terhadap tersangka ucap Trunoyodudo. Sebelumnya, desa 88 menangkap dua terduga teroris di Kota Batu. Salah satu rumah di perumahan Bunga Tanjung, Dusun Jedik. Ya, lalu desa Junrejo, kejamatan Junrejo, Kota Batu. Ya, jadi miris ya sobat ya. Mereka ini seharusnya dididik, diajar supaya mencintai bangsa dan berguna bagi bangsa dan negara. Tapi justru mereka dididik ya untuk melakukan hal-hal biarap seperti itu. Makanya beda ya. Beda sekali dengan sekolah-sekolah swasta ya. Sekolah-sekolah Kristen itu ya. Mereka itu memfokuskan supaya anak-anak itu menjadi cerdas, pintar, dan berguna bagi bangsa dan negara. Nah, beda ini dengan sekolah-sekolah anu-anu ini kawan-kawan ya. Tujuan mereka itu adalah bagaimana mereka bisa sampai ke surga untuk menikmati 72 bidadari. Lalu diiming-iminglah anak-anak ini. Kalau kalian mau masuk surga, langsung masuk surga dan langsung berjumpa dengan 72 bidadari. Nah, kalian harus melakukan. Kalian harus jadi teroris. Kalian harus membunuh rumah ibadah orang-orang kafir. Pasti segitulah cara-cara mereka mendokterin anak-anak ini kawan-kawan. Dan ini benar-benar menurut saya ajaran iblis. Ini ajaran setan kawan-kawan yang mengajarkan bahwa dengan membunuh orang, Anda bisa masuk ke surga. Dengan membunuh orang kafir, Anda akan masuk surga. Ini ajaran iblis kawan-kawan. Ngeri loh. Masa sih yang begini-begini Anda percaya? Dari mana ada Tuhan yang mengajarkan membunuh orang lain itu membawa Anda masuk surga? Di mana? Tuhan apa itu? Iblis itu bukan Tuhan itu. Tuhan iblis itu. Masa sih dengan membunuh orang Anda bisa masuk ke surga? Buka otak Anda. Waraslah Anda. Apalagi kalau kalian perangi orang kafir. Kalian bunuh orang kafir. Kalian akan masuk surga. Berjumpa dengan tujuh berwidadari. Weh goblok. Ajaran setan itu. Bukan ajaran Tuhan itu. Di mana ada ajaran Tuhan seperti itu? Ya please lah. Ya kan? Waraslah Anda. Ya apalagi anak-anak yang sedang mencari jati diri. Ya memang kesempatan lah untuk mereka cuci otaknya supaya menjadi teroris. Karena anak-anak seperti ini memang rawan labil. Mungkin juga mereka punya orang tua yang ekonominya tidak bagus. Mungkin mereka juga anak hasil jinah. Ya kan? Mungkin mereka juga ini anak yang apa namanya tidak apa ya yang dari keluarga broken. Ya kan? Atau mungkin juga ini mereka korban dari pelecehan-pelecehan oleh para tokoh-tokoh agama mereka di sekolah-sekolah mereka. Bisa aja. Jadi mereka itu hidup gak ada tujuan. Ya langsunglah masuk ya para iblis-iblis ini. Pengajar-pengajar iblis ini mencekoki mereka dengan ajaran-ajaran setan seperti itu. Mengerikan kawan-kawan. Ya silahkan Anda memberikan tanggapan lewat video ini. Berikan komentar dengan cerah senawaras dan membantu viralkan supaya mereka sadar. Yang mereka ikuti itu ajaran iblis akan membawa mereka kepada kebinasaan kekal. Bertobatlah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang memberikan ajaran kasih, ajaran damai, ajaran yang penuh dengan berkat, ajaran yang penuh dengan keselamatan, ajaran yang penuh dengan pengampunan drusa, ya dan ajaran yang pasti membawa Anda masuk surga yang sejati. Surga no pestapora, surga no sex, tapi surga bertemu dengan sang pencipta, bersekutu, memuji, memuliakan sang pencipta. Oke semuanya, silahkan pilih. Surga seperti apa yang Anda inginkan. Yang jelas, di luar Yesus bukanlah surga, tapi neraka kawan-kawan. Salam sejahtera, dan support uspah kalapan-kawan channel. Thank you untuk semuanya. Tuhan berkati. Pagi, Pak Tukang. Inilah update pembuatan rangka plafon. Minggu depan sudah bisa dipasang triplek. Oh iya, minggu depan sudah bisa dipasang triplek katanya. Oke, thank you kawan-kawan. Dukungan kalian semua luar biasa. Sangat rangka-rangkanya itu sudah jadi. Terima kasih.